Pondok Pesantren Pelajar dan Mahasiswa atau PPP Mbaitul Ilmi Makassar menggelar pengajian asrama Ramadan selama 20 hari. Kegiatan yang dilaksanakan di Masjid Nurul Huda, Kecamatan Talamate, Kota Makassar ini dihadiri lebih dari 100 santri. Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk karakter santri menjadi profesional religius, agar menjadi membalik yang sarjana dengan mengedepankan nilai-nilai luhur. Di bulan Ramadan ini, santri kami bisa memaksimalkan, mengerjakan, melaksanakan kegiatan asrama Ramadan dengan penuh semangat dan kegembiraan. Idris mengapresiasi kegiatan ini bisa menjadikan santri maksimal ibadah selama bulan Ramadan. Harapan kami ke depannya, Pondok Pesantren Pelajar dan Mahasiswa PPP Mbaitul Ilmi Kota Makassar bisa menjadi teladan bagi Pondok Pesantren yang lain. Mencetak generasi penerus menjadi mubalik-mubalik yang sarjana, sarjana yang mubalik. Al-Ghazali berharap PPP Mbaitul Ilmi bisa mencetak generasi penerus yang bisa bermanfaat bagi bangsa dan negara. Kami harap kegiatan ini tidak berhenti sampai di sini, sehingga kami bisa lebih semangat lagi mengembangkan nilai-nilai positif dan menjadi kebanggaan orang tua. Dinda berharap kegiatan ini berkelanjutan sehingga bisa mengembangkan nilai-nilai positif pada santri. Bulan Ramadan merupakan bulan penuh berkah, di mana pahala dilipat kendakan. Dengan pengajian Ramadan tersebut, para santri diharapkan dapat meraih berkah dan meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumullahu Khayroh telah menonton.